Halo Sobat Bukopedia Universiti, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis datu berdasarkan cara kerjanya. Oke, langsung saja kita ke pembalasan ini. Yang pertama, apa itu datu? Istilah datu merujuk pada model bumi yang digunakan dalam pengutaan. Datu adalah kerangka acuan global yang digunakan untuk mengukur lokasi secara akurat. Cara kerjanya mirip dengan titik awal ketika pins memberikan arahan kepada seseorang. Misalnya, saat ingin memberitahu seseorang cara menuju ke rumah, pins akan memberi mereka titik awal atau patokan yang mereka ketahui, seperti sebuah gendung, persimpangan jalan, pertokohan, dan sebagainya. Nah, datum ini berfungsi sebagai titik awal ini. Penggunaannya digunakan oleh surveyor maupun aligiodesi sebagai titik awal atau referensi pada pekerjaan yang membutuhkan koordinat akurat yang konsisten. Beberapa pekerjaan yang menurunkan titik koordinat awal ini, misalnya pemetaan dataran banjir, survei konstruksi, desain tanggul, dan batas properti. Selain untuk surveyor dan aligiodesi, referensi koordinat ini juga diperlukan bagi teknologi atau teknik yang menggunakan lokasi spasial sebagai dasarnya, seperti navigasi, ilmu ukur wilayah, sistem informasi geografis, pengenderaan jauh, dan kartografi. Nah, itu untuk penjelasan singkat mengenai pengertian datum. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja datum. Bumi berbentuk seperti bola pipih yang disebut elipsoid. Nah, datum ini terdiri dari serangkaian angka yang menentukan bentuk dan ukuran elipsoid dan orientasinya dalam ruang. Sebuah datum dipilih untuk memberikan kecocokan terbaik dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Pada pemetaan, dikenal datum geodetik, yaitu referensi permukaan atau georeferensi dalam parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi. Datum geodetik diukur menggunakan metode manual hingga satelit untuk hasil yang lebih akurat. Sistem koordinat ini berbentuk abstrak dengan permukaan referensi seperti permukaan laut. Fungsi datum adalah untuk menyediakan lokasi yang diketabui untuk memulai survei dan membuat petak. Selanjutnya, kepembahasan utama yaitu jenis-jenis datum berdasarkan cara kerja. Nah, untuk datum ini ada dua jenis cara kerjanya. Yaitu yang pertama, datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal digunakan untuk mengukur posisi lintang dan bujur di permukaan bumi. Jenis ini dapat diakses dan digunakan melalui kumpulan titik tertentu di planet bumi. Adapun garis lintang dan bujurnya, sudah ditentukan oleh National Geodetik Survey NOAA secara akut. Penerapan datum horizontal yang digunakan saat ini yaitu memantau pergerakan kerak bumi. Seringkali, pemantauan ini dilakukan di tempat-tempat seperti Patahan San Andreas di California yang banyak terjadi gempa bumi. Kedua, datum vertikal. Selain itu, ada juga jenis vertikal digunakan untuk mengukur elevasi tanah dan kedalaman air. Sama seperti versi horizontal, datum vertikal juga dibujudkan melalui kumpulan titik tertentu di bumi dengan ketinggian yang baik di atas atau di bawah permukaan yang ditentukan secara nasional. Biasanya, datum vertikal digunakan untuk mengetahui elevasi tanah. Sementara, datum ketinggian air digunakan sebagai tingkat referensi yang direferensikan oleh bunyi batimetri untuk peta laut. Konversi antara keduanya dapat dilakukan melalui survei geodesi pada alat pengukur pasang sudut. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai datum, kemudian cara kerjanya, dan jenis-jenis datum merasakan cara kerjanya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.